Mas Hartono, gimana sih suka duka selama jadi konten kreator dek korea? Kira-kira seperti apa? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya Yuk, cus! Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Hartono disini Buat yang baru gabung, salam kenal Buat yang udah stay di channel ini Terima kasih banyak udah stay disini Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya Oke disini sekarang ini jam setengah lima ya Tapi anginnya ini lumayan kenceng, cuaca juga Alhamdulillah cerah Dan di belakangku ini adalah taman, lapangan, hamparan Pohon-pohon sakura yang sebentar lagi akan mekar indah Aku berharap suaraku ini terdengar dengan baik oleh teman-teman Ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang masuk Mengenai gimana sih suka duka menjadi Apa ya? Kalau mau aku bilang youtuber itu juga Sukarepo belum begitu banyak atau teman-teman gak enak? Sama yang sukarepo udah banyak-banyak Mungkin ya tepatnya konten kreator atau sekedar pembuat video Yang menanggapi dari pertanyaan teman-teman Mungkin reaksen dari masalah teman-teman Nyaring masalah teman-teman dan juga termasuk vlog juga Yo meskipun belum seberapa Tetapi setidaknya aku ini disini Bikin video udah lumayan lama teman-teman Flashback ke belakang pertama kali aku bikin video itu sekitar Aslineo, real ini Selama di Indonesia itu bikin channel 2012 Aku bikin channel 2013 pertama kali aku bikin video Waktu itu aku gak tau misal di platform ini Bikin video itu bisa ada yang namanya adsense Aku bikin video cuma ponakanku yang lagi juget-juget gitu Tak up kayak gitu Terus bikin video juga sempet naik bengkel Kayak bercanda-bercanda Pernah juga bikin video lip-sync lagu Iwan Pales dulu Iwan Pales yang nyanyi itu loh Wakil Rakyat kayak gitu Terus singkat cerita akhirnya aku punya cita-cita pengen ke Jepang Tetapi ternyata takdirku di Korea Dan itu pun aku belum berpikir Kayak misal dari menjadi content creator di Youtube ini Bisa mendapatkan cuan teman-teman Singkat cerita 2017 aku terbang sampai sini Dan aku ya kerja seperti biasa Pada saat itu lagi booming-boomingnya ya 2017 itu yang namanya content creator Korea TKI itu Ada Mas Bajindul Teman-teman pasti tau yang Halo guys-guess Bajindul lover gitu kan Waktu itu ya video viralnya itu ada Naik roller coaster gitu kan Karena Mas Bajindul itu aku juga Tak batin gini Ini apa tau nge-vlog kayak ngedok Ini maksudnya apa Nusin nonton kok wakeh Terus bikin video terus itu kenapa Aku pun masih gak nge Waktu itu juga gak tau Kalau misal dari situ menghasilkan duit Sampai pada akhirnya beliau diundang TV kan Diundang TV terus Waktu itu aku juga masih gak nge Misal itu menghasilkan duit dari Youtube Singkat cerita Beliau ini collab sama Hensol Kalau gak salah Ditanyain masalah penghasilan selama jadi Youtuber ya Jadi content creator Dan ternyata fantastis hasilnya teman-teman Dan dari situ Aku mulai ada sedikit Apakah ini aku harus aktif lagi Mengisi waktu luangku Tapi pada saat itu Fabrikku posisi sedang Rame teman-teman Jadi gak ada waktu Gak ada waktu untuk bikin content Mungkin aku like minggu dulan gitu Cuma bikin video Ya ala kadarnya Aku gak tau Apa yang namanya ngedit Bahkan aku berpikir Saat itu aku Mau bikin video itu ngedit Pakai aplikasi apa Terus gimana cara ngedit Aku belum bisa ngedit loh Tapi loh Terus gimana Aku nge-upload jarang-jarang Terus ada salah satu Teman kita juga Yang TKI di sini Dulu ada Mas Indra Arifin Itu sering komen-komen di tempatku kan Mas kok gak pernah upload tuh Tak pikir kan ya Mas Indra Arifin mungkin ini Dia udah banyak loh Waktu itu udah 7 ribu 7 ribu Subbreaker Dan punya aku itu masih sedikit Belum ada seribu Hingga akhirnya Tiba saatnya ini Pertama kali ya Aku mulai ada Fokus banget Ketika Teman-teman inget kan Pertama kali awal-awal Adanya virus corona Yang saat itu Deku sini Menyebar kan Menyebar dek deku Bahkan ada berita Bahwa deku ini menjadi Seperti kota mati Dan itu Pabrikku diliburkan juga Karena kondisinya Emang bener-bener Ada yang teletular Seperti itu Aku keliling Bikin video Dan itu Boom teman-teman Alhamdulillah Jadi itu ya Jadi itu hikmah Pertama kali aku bikin video Pas corona itu Boom Bikin video Keliling Cuma tak isi suara Pake suara dabbing gitu Aku masih belum Bisa ngedit juga Terus setelah itu Aku diharuskan pindah Pindah aku juga Masih belum fokus Masih suka bikin video Asal-asalan Hingga akhirnya itu Aku setiap ada masalah Itu gini Mikirku Setiap ada kesulitan Itu pasti ada hikmah Disitu Dan pada saat aku Nganggur Aku iseng-iseng Bikin salah satu video Dari potong-potongan Aku jalan-jalan Kemana Gitu Tak edit Tak gabung-gabungin Aku bikin video Tak kasih judul Waktu itu Judulnya itu Gini Iya yuk Lima hal Yang bikin Orang Korea Iri sama Indonesia Aku pun gak berharap Dan gak pernah kepikiran Misal video itu Bakalan boom Yowes Akhirnya Singkat cerita Aku dapat kerjaan Dapat kerjaan Nenggok pabrik decasting Itu teman-teman Di pabrik decasting Aku juga gak bisa aktif Karena waktu itu Juga Masih Kerja terus Bahkan aku kerja Siang malam Silang malam Gak ada Waktu untuk libur Sama sekali Gak ada Hingga akhirnya Pas pada saat aku Udah gak fokus Udah gak tau penny Tiba-tiba Video yang tadi Pas nganggur itu Lima hal yang bikin Orang Korea Iri sama Indonesia Itu boom Dapat View berapa Waktu itu 400 Apa 300 ribuan 300 ribuan Kalau gak salah Dari situ Aku langsung Menanjak teman-teman Yang tadinya Dwi kit Tau-tau itu Udah jadi 7 ribu 7k Sukret Alhamdulillah Dari situ Udah bisa Masuk Achen Masuk Achen Terus Habis itu Aku semangat dong Untuk bikin content Karena tak daftarin Achen Aku nanya-nanya Pakai Maksudnya Mau masuk ke Indonesia Atau ke Korea sini Kalau kesini Kan pacak Akhirnya tak Kasih rekening Indonesia Tak Kasih rekening Masku Dan Alhamdulillah Untuk gaji Pertama dulu 3.800 Ya teman-teman 3.800 Rupiah Alhamdulillah Itu istimewa Karena aku udah Tidak bergerak Tidak bergerak sama sekali Hingga akhirnya Aku fokus banget Itu ketika Pas aku Keluar dari pabrik itu 8 bulan Di situ Keluar aku Di pabrik yang sekarang Karena visa aku tinggal Tidak ada setahun 11 bulan Waktu itu Aku dapet pabrik yang sepi Juga man Terus kerja di 8 jam Yowes Aku fokus Untuk bikin konten Termasuk juga Bikin tiktok ini Ya Sukadukanin Dari tiktok itu Orang-orang tahu juga Channelku Bertambah Pada lari ke channel Pada tanya-tanya Pada sharing-sharing Untuk sukadukanin Bikin video Dek sini Kadang yang bikin ketar-ketir Itu gini Jadi ada sebuah peraturan Dek sini Misal ada Kita bikin video Dek sini Kita Nyuting-nyuting Galanan Atau nyuting orang Kelihatan wajah Atau mungkin Tempat-tempat umum Kayak bis Kayak Jihacol Kayak Jihacol itu Kereta bawah tanah Teman-teman Apa Dek subway gitu Kalau misal ada orang Yang gak terima Dilaporin Kita itu Bisa Di Ulangin Ngerti dipulangin gak Dipaksa pulang Seperti yang mungkin Udah pernah tak ceritain Waktu itu ada Salah satu teman kita Yang di ansan Itu dipulangin Gara-gara itu Bahkan ada Salah satu teman kita juga Yang jadi burunan Gara-gara foto Foto Nenggo Deku tower Waktu itu Untuk aku sendiri sih Alhamdulillah Selama ini aku juga Sering bikin di luar juga Gak cuma di dalam rumah Alhamdulillah Belum pernah Menemukan kayak Orang sini Gak suka gitu Intinya gini sih Sebenernya Lebih ke Yang penting Orang yang Masuk ke dalam Apa ya Frame ini Frame kamera kita Itu terima Itu baik-baik saja Kalau misalnya gak terima Itu bahaya Dan Satu Mungkin Misal teman-teman Lebih baik lagi Itu teman-teman Bisa beli kamera Kamera yang Belakangnya bisa blur itu Loh Tau gak Jadi Yang kelihatan itu Cuma kita tok Jadi ada auto fokus Apa-apa itu Teknologi itu Tapi aku kan Belum pakai itu Aku juga cuma pakai Alakadarnya Pakai gopro Yang udah Lama ini Teman-teman Dan masih belum Bisa upgrade juga Karena aku gini Yang paling penting Dari semua Yuk fungsinya itu Teman-teman Jadi misal masih bisa Tak fungsikan Yowes Tak fungsikan dulu Alhamdulillah Kadang Malah aku itu Ada orang-orang Yang misal aku lagi Nge-vlog Kayak pernah Di Enil Itu juga Lagi nge-vlog Itu orang sini Malah deda-deda Malah pengen masuk Mau ditanya-tanyain juga Terus Selain itu Kemarin aku sempat Ke Myeongdong Tau kan Myeongdong Kalau di Myeongdong Itu justru Nge Seoul Orang-orang itu Malah kalau misal Lihat kita Kayak bikin nge-vlog Masa seneng Serius Kalau dari sini Sudah beda Kadang ada yang agak Sinis gitu Juga ada Yang paling penting Ini tips teman-teman Yang mau menjadi Content Creator Paling penting Ini penting banget Perlu teman-teman Garis BWI Yang paling penting Itu kalau bisa Sebisa mungkin Kita menggunakan Kamera kita Untuk Selfie Selfie Kalau nge-zoom ke depan Mungkin teman-teman Bisa ngambil Photos-votos Yang Jangan Terlalu Mencolok Kayak teman-teman Sengaja mau ngeliatin Apa ya Mungkin kan ada yang Disini mohon maaf Pakainnya kan Itu loh You can see Kel Boldel Kamu Dapat melihat Kelek Apa dan Kui Ini seperti itu Sengaja mau ngeliatin Semangat Dan yang paling aman Misalnya mau jadi Content Creator Disini Itu Kamar Aman Mungkin mau Bikin Channel yang Streaming Streaming Kayak game Itu Gak apa-apa Itu aman Malah Justru Kalau enggak Ya mau bikin Horror Ceritain Horror Apa-apa Justru Aku beberapa Saat Alu Juga Lebih Sering Bikin Konten Dalam kamar Kadang Tapi membawakan Sebuah Narasi Yang dari Cerita Pengalaman Teman-teman Kadang Juga aku Teman-teman Tahu Ada teman-teman Yang baru Nanti Ngabarin Mas Aku dapat SLC Di sini Aku Enggak Ditulani Ini Mas Aku Dulan Kesana Cus Kayak gitu Yang ngevlog Ngejobo Intinya Seperti itu Yang paling penting Gini Lebih Fokusnya Gini Apa Maksudnya Intinya Inti Dari Inti Permasalahan Kok Permasalahan Maksudnya Apa Pokok Pokok Apa Teman-teman Kesimpulan 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 Dari Semua ini Yang paling penting Gini Selama kita Tetap Berpikir Positif Maka Hal-hal positif Akan Mendekati kita Yang paling penting Misal kita Ngevlog Kita itu Jangan Punya Rasa Yang was-was Jangan punya Ada Rasa Kalau misal kita Itu Pengen Melecehkan Unukui Jadi Rasa kita Dibawa Enjoy Aja Apakah Aku gak pernah Dimarahi Gini Aku pernah Aku inget sekali Ternyata Waktu itu Aku bikin Vlog Trifting Trifting Pasar Pakaian Baju Bekas Itu Sobu Waktu itu Aku kan ngevlog Gini Teman-teman Dan Saat itu Aku biasa Nanya-nanya Gitu Kayak Erga Gitu Disitu Udah Hapal Dan aku Udah sering Kesitu Cuma Agak Jengkel Jengkel Bukan Masalah Ini Bukan Masalah Kamera Tetapi Dia lebih Jengkelnya Karena aku Nawar-nawar Emang Sengaja Aku Bercanda Karena Dia kan Yang dagang Ramah Terus Masih Muda Bukan Lebih Kejengkel Kayak Ngodain Gitu Gitu Sih Teman-teman Mungkin Cukup Sekian Video Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Pokoknya Teman-teman Yang mau Jadi Content Creator Atau Mau Bikin Channel Youtube Atau Mau Jadi Apa Aja Yang Paling Penting Itu Cuma Satu Kuncinya Just Do It Kerjakan Saja Karena Apa Ada Banyak Teman-teman Ku Juga Yang Pengen Jadi Meskipun Belum Besar Bikin Channel Tetapi Mikir Nanti Ada Yang Nonton Nggak Nanti Aku Ngedit Gimana Padahal Udah Beli Alat Tapi Karena Mikir Belum Bisa Ngedit Nggak Jadi Bikin Sampai Sekarang Pada Saat Aku Masuk Ke Fabrik Itu Dia Beli Alat Alat Yang Mahal Bahkan Udah Beli Laptop Udah Beli Kamera Mahal Mahal Udah Beri Mic Bagus Sampai Sekarang Belum Vlog Terus Ada Bikin Aja Ini Terus Di Upload Bikin Di Upload Bikin Aku Ada Yang Nonton Yang Paling Bikin Upload Dan Satu Lagi Konsisten Kenapa Karena Kita Bisa Terbiasa Aku Teman Tahu Emang Bisa Ngedit Nggak Bisa Tetapi Karena Apresiasi Dari Teman Teman Men Menampung Keluan Dari Teman Teman Di Antaranya Misal Teman Teman Ada Masalah Bisa DMD Instagram Kayak Gitu Tambah Banyak Sekarang Sekali Lagi Terima Kasih Udah Menonton Video Sampai Selesai Mudah Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikut Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Ini Seperti Biasa Dengan Cara Like Comment Dan Subcribe Agar Channel Ini Terus Berkembang Dan Saya Semakin Semangat Untuk Membuat Konten Sampai Jumpa Lagi Sekian Wassalamualaikum Terima Sampai 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 Sampai